Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nasfirman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nah, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats, katanya, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Sedemikian jauh perundungan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, Malaikat adalah suatu makhluk rohani yang memiliki tingkatan sedikit lebih tinggi daripada manusia. Setidaknya hal ini yang dipercayai sejak lama oleh orang Yahudi di zaman Yesus. Meskipun malaikat lebih tinggi levelnya, namun dikatakan di ayat yang kelima, bahwa Allah tidak menyediakan keselamatan bagi mereka. Anugerah keselamatan justru diberikan Allah kepada manusia, Bapak Ibu. Ini jelas terbukti bagaimana Tuhan tidak memberikan ampun bagi para malaikat yang tidak mau taat ataupun yang membelot, seperti Lucifer dan juga teman-temannya. Tuhan tidak memberikan sarana bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan. Berbeda dengan manusia, Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, manusia sudah mengecewakan Allah, namun Allah masih memberikan keselamatan bagi manusia itu sendiri. Walaupun bukan melalui perbuatan mereka, bukan melalui jasa-jasa mereka, tetapi melalui anugerah langsung yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih bahwa begitu besar kasih Allah, sehingga tidak saja mau memperhatikan manusia itu, baik itu hina maupun rendahnya mereka, tetapi juga dia di sini dengan kasihnya yang begitu luar biasa, dia rela menyerahkan anak tunggalnya untuk datang ke dunia, menebus saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Di sini kita melihat bagaimana kasih Allah yang tanpa memiliki suatu syarat, dengan anugerahnya yang begitu luar biasa, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak orang ketika ditanya apa yang menjadi orientasi dalam hidupnya. Banyak orang dengan bangganya ketika dia jawab, Ya, saya mau kecil saya dimanja, muda saya foya-foya, ketika tua kaya raya, dan mati masuk surga. Ini menjadi suatu slogan, ataupun juga menjadi suatu candaan, yang sedikit lucu sebenarnya. Kenapa saya katakan? Artinya manusia itu maunya hidup yang enak. Iya kan? Maunya hidup itu maunya yang membahagiakan saja. Tidak mau hidup di dalam penderitaan. Nah, namun apakah semudah itu apabila kita tidak pernah serius mencari tujuan sejati dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita manusia betapa berharganya di hadapan Allah. Berawal dari kutipan Masmur 8, ayat 4-6, di mana Masmur ini berisi nyanyian kemuliaan bagi manusia yang diciptakan, yang hampir mirip dengan Allah, dan yang telah diberi oleh kuasa atas segala yang ada di bumi. Selanjutnya, Bapak-Ibu yang terkasih, di sini juga penulis surat Ibrani mengatakan bahwa keadaan yang kita hadapi saat ini berbeda sekali. Manusia diharapkan supaya kita bisa menguasai bumi dalam pengertian, bukan menguasai dalam arti menyalahgunakan kuasa itu. Melainkan di sini apa? Supaya kita bisa memelihara dan menjaga alam yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Namun, Bapak-Ibu, kenyataannya tidaklah demikian. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia adalah makhluk yang sangat rentan terhadap stres dalam keadaan hidupnya. Apalagi ketika datang masalah, pergumulan silih berganti. Kita ditaklukkan oleh berbagai godaan dan dibelenggu oleh kelemahan diri kita sendiri. Manusia yang semestinya bebas, malahan kita justru terikat. Yang seharusnya kita menjadi raja, justru kita menjadi budak. Manusia tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki, Allah inginkan, maupun Allah harapkan. Dalam keadaan inilah, Kristus Yesus datang menebus dosa-dosa kita hanya untuk kita semua. Dia bersedia menderita, dia bersedia mati demi kita manusia berdosa ini, Bapak-Ibu. Nah, kematian Kristus inilah yang memberi kita jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya. Jadi, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya supaya kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kita hidup orang percaya. Apakah kita mau hidup menjadi orang yang biasa saja? Atau bahkan kita menjadi orang yang terus-menerus mengecewakan Allah dalam kehidupan kita? Marilah kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah mau mengikuti apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kita? Marilah kita bersama-sama mau hidup menyenangkan hati Tuhan. dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam tingkat laku kita, dalam kita berpikir, dalam kita berbicara, maupun dalam kita bertindak. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam kerjaan sorga, kami senggung mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami apa yang menjadi tujuan kami hidup. Kami tahu bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menghargai kasih-Mu untuk mau menerima anugerah keselamatan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu kami lemah, tapi kami yakin yang percaya roh kudus-Mu selalu memberikan kami kekuatan yang menuntun hidup kami semakin hari semakin baik dan kami pun boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan biar kami terus kedapatan setia di dalam Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.